Intro Viralnya pertandingan final futsal Polsek Medan Kota versus Alwasliyah Tanjung Balai di Gorster Baguna Jalan Willem Iskandar Muda Medan terbukti melanggar protokol kesehatan. Kali ini Polres Tabes Medan tetapkan seorang tersangka yang diamankan berinisial BG, warga jalan Bromo Medan. Kapolres Tabes Medan mengatakan bakalan ada lagi yang ditetapkan sebagai tersangka. Tugas yang mengamankan satu orang sebagai ketua panitia turnamen Fun Futsal Cup berikut barang bukti berupa 8 baliho dan dokumen izin pelaksanaan turnamen Fun Futsal Cup. Permohonan izin yang diajukan ke Dispora Sumut memalsukan tanda tangan pelapor atas nama Hendri Syah Putrasi Dabutar dan Panji sehingga yang bersangkutan merasa keberatan dan membuat laporan. Prokes iya 263 ayat 1 ayat 2 juga iya. Ancaman hukumannya? Memasukkan tanda. Ancaman hukumannya untuk prokes maksimal 1 tahun. Kemudian untuk 263, 5 tahun. Ada kemungkinan tersangka tambahan Pak? Ada, kemungkinan ada. Belum Pak Turi, tadi sempat ada membilang tidak ada Polestabes membentuk tim dan polisi. Tapi ada ditemukan personil terlibat Pak? Kalau ada personil terlibat kami pastikan akan kita proses. Dari Medan, Abdul Meliala melaporkan. Masih internal ada, disiplin kodetik ada. Terima kasih telah menonton!